Pemirsa Oknum penebar ranjau paku yang kerap beroperasi di buku kota tidak juga jera. Hasil penyisiran petugas dibantu relawan masih menemukan berkilo-kilogram paku yang tersebar di ruas jalan Letjen Sutoyo hingga D.I. Panjaitan, Jakarta Timur. Sedikitnya 2 kg paku berhasil dikumpulkan petugas setelah menyisir sepanjang jalan Letjen Sutoyo, D.I. Panjaitan, Jakarta Timur. Aksi sapu bersih ranjau paku ini juga mendapat bantuan relawan yang tergabung dalam komunitas sabar atau sapu bersih. Dengan menggunakan alat beroda kecil yang diberi magnet ini, para relawan berjalan dari arah cawang menuju jempa kapal. Ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para pengendara dari ulah Oknum tak bertanggung jawab yang berusaha mengambil keuntungan dari pengendara dengan menyebar paku-paku di sepanjang jalan. Kita nyesel dari Komando, langsung rela terowongan, kodam, kodam balik. Nah itu pun tadi pas di terowongan itu pas ada mobil, kena paku juga, penter, warna ceklat ya. Berarti sering ya Pak ya, di sini banyak paku gitu ya? Ini masyarakat laporan ke Bumas, ada lima motor di situ kena. Ranjau paku merupakan penyakit yang seolah tak pernah hilang dari jalanan ibu kota. Para penebarnya biasanya adalah sindikat yang bekerja sama dengan Oknum Penyedia Jasa Tambalban yang manggal tak jauh dari lokasi ranjau. Mereka berharap banyak pengendara yang menjadi korban menambal ban di lapaknya. Tak hanya itu, modus seperti ini juga sering digunakan untuk aksi kejahatan lainnya seperti perampokan yang biasanya terjadi di malam hari. Dalam sehari komunitas sabar ini bahkan mampu mengumpulkan 3 kg paku dari satu lokasi saja. Sudah tak terhitung banyaknya kecelakaan lalu lintas yang utamanya menimpa pengendara sepeda motor yang terkena ranjau. Sejumlah wilayah yang sering menjadi lokasi ranjau juga termasuk wilayah ring 1 dekat sang presiden berkantor serta sekitar Roksi, Jakarta Barat. Sayang hingga kini kepolisian belum juga mampu memberantas habis para penebar ranjau paku ini. Tim Liputan Global TV Jakarta Terima kasih telah menonton!